Ya kembali lagi di Good Morning Jakarta, Pemirsa Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Sofian Jalil menyerahkan ratusan sertifikat tanah kepada warga kota Salatiga, Jawa Tengah. Pemerintah menargetkan seluruh tanah di kota Salatiga dapat dibagikan pada 2020 sedangkan secara nasional 260 juta bidang tanah di seluruh Indonesia dapat diselesaikan 2025. Sofian Jalil menjelaskan pemerintah terus mendorong upaya sertifikasi tanah pada 260 juta bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia agar dapat diselesaikan pada 2025. Sementara target untuk provinsi Jawa Tengah bisa dirampungkan pada 2023 dan kota Salatiga pada 2020. Sofian mengatakan dengan adanya sertifikat tanah maka dapat menghindari sengketa tanah yang selama ini sering terjadi. Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses lembaga keuangan formal untuk permodalan usaha dan tidak lagi tercerah rentaner. Program pemerintah untuk mencetidikakan seluruh tanah rakyat. Sekarang kita sudah menetapkan target mudah-mudahan tahun 2025 seluruh tanah di seluruh Indonesia bisa kita daftar. Untuk Jawa Tengah targetnya 2023 insya Allah bisa diselesai. Untuk kota Salatiga ada beberapa kota dan kabupaten di Jawa Tengah. Mudah-mudahan 2021.